Kita udah gak punya pilihan lain Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih Bagaimana sih Iyam tuh lagi dadah-dadahan sama siapa ya bos Mana sih? Di depan rumah bos Da'a bang Oh itu Itu sih Pak Mamat om Dukang bos yang sering anteng luat-luat keluarga Jun Aduh gimana sih gara-gara ngomongin Pak Mamat Kelewat ke rumahnya tuh Don't worry bos Heike bikin manuver Pegangan kuat-kuat bos Hah? Maksudnya kebalik Ntar kalau Jun jatuh gimana? Don't worry bos Itu mah udah eike pikirin atuh Wah Kayak di pesawat aja pake sabuk pengaman Emangnya cuma pesawat yang punya sabuk pengaman Karpet eike juga pake bos Kencengin ya Eike mau aerobatik nih Om Tenang bos Aduh om jod ngeri om Aduh jod pusing om Kembalikin ke posisi semula dong Oke bos siap-siap ya Om Om Aduh om 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 Aduh si om ada-ada aja deh Tuh c bos Kita siap ke landing nih Sampai bos Oh untung si om ini masih dada-dadaan ke arah sana Oh iya Loh kok mas Jun udah dateng? Perasaan iam gak ngeliat mas Jun masuk Tadi kan gua lewat situ yam Lu terang aja ngeliat Lu kan lagi asik dada-dadaan sama Bang Mamat Ih ulasin bisa aja Iya mas Jun Ngambil surat begitu aja kok lama banget si om Gimana gak lama ma Orang dada-dadaannya aja bisa satu jam Mas Jun mah godain jam terus Iya kamu ini kerjaannya godain orang aja sih Jun Ya kamu sendiri pulang sekolah Gak langsung pulang kemana aja Oh tadi Jun latihan basket dulu mah di sekolah Soalnya kan minggu depan ada pertandingan basket antar sekolah mah Hmm ya sudah kirain mama kamu kelayapan kemana-mana Ya enggak dong mah Jun kan anak baik Yaudah kalau gitu kan tiba judul sana Oke Mana suratnya Suratnya siapa ma Keli Amri Jun besok anterin mama ke Bandara Soekarnata ya Lu ngapain mah Mau jemput Mary pun akan mama dari Amerika Loh kan gampang ada mbak Desi atau Iyem mah Hmm anak aja Desi besok mau ke rumah nenek di Bandung Iya lagian mama minta tolong anter kamu kok malah dilemparin ke orang lain Lagian kalau si Iyem ikut mama yang jaga rumah siapa Mbak Ya deh Nah gitu dong loh Ulo-ulo si bos Muka ditekuk begitu Gak kepilih jadi anggota MPR ya bos Gitu om besok mama minta anter ke Bandara Soekarno-Hatta mau ngejemput Mary Asik kan bos jemput cewek Asik apanya Mary itu kan sepupu Jun Cantik gak sih bos Gak apa lagi nanya cantik cantik Emangnya kalau cantik kenapa Mau ngelaba ya Yang bener aja tuh bos Om Jin jangan macem-macem loh om Mary itu sepupu Jun Dia anak kecil Umurnya sepantaran nama Jun Gak cocok deh sama om Jin Orang sama nenek moyang Jun aja Usianya lebih tua om Jin kok Aduh si bos kok jadi angry begitu Sampai bawa nama nenek moyang segala sih Abis om Jin dari tadi bukannya membantu memecahkan masalah Malah ngedek terus Bu panas ya Jun tolong AC nya diarahkan ke belakang Ya mah Ini juga AC nya udah diarahin ke Mary semua mah Tuh Jun aja apa gak kebagian Gimana Mer udah gak panas kan Masih masih panas nih Masa sih Tante aja udah kedinginan banget Loh gimana ya Tante Mary biasa tinggal di Eropa sih Disana kan dingin baik saljunya Gak punya disini Panas Mencahiki kerendeng kok kayak gitu Atau sudah mengikil kedinginan kok dia masih juga panasan Loh 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 ini mobil kenapa nih Ada apa ini kok mobil yang berdet gede Eh loh 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 kok begini sih berdetan gini mobilnya Eh gimana nih Mogok deh mogok mogok Yah bener kan Kenapa nih pak mobilnya pak Gak tau bu kemarin gak kenapa-napa Makanya Tante kalo beli mobil yang baru dong Jangan beli mobil bekas pake orang Liat tiga gini jadinya Dari mana kamu tau kalo Tante belinya mobil ini bekas Ya tau aja dong Tante Dari bawahnya aja Mary udah tau nih mobil baru apa mobil bekas Sebentar ya bu saya liat mesinnya dulu Aduh kalo tau bakal mau gua begini sih Pukul sih mer Sangat lo sendiri kenapa gak mau nolongin gue Wah dasar rese lo Ini nih nih Ini nih Nah gitu dong jadikan gue gak perlu mukulin lo segala Wah rese bener nih cewek Bener bos Memang rese orang ini nih Hah om Jin Shhh Jangan keras-keras ntar kedengeran sama dia Apa om Apaan Jun Lo bilang gue om Jin Eh Jun lo tuh kesel sama gue sih kesel Jangan ngatain gue om dong Semua gue bekumis Dia gitu pake jin lagi Emangnya gue udah keturunan jin apa Hihihi Dia cemberut bos Hahaha Biarin aja Biar tau rasa tuh nanya gondrong Abis dari tadi ngoceh aja kayak petasan cabai rawit Gimana pak? Apanya yang rusak? Gak tau dan Kita yang gak tertimbusin Kita pandel montir aja deh Gausah deh mah Biar Jun coba betulin aja ya Loh Emangnya kamu bisa Jun Ya Jun coba dulu mah Kalo gagal baru kita panggil montir Ala paling-paling juga lo BBNBP Apaan tuh BBNBP? Bisa bongkar gak bisa pasang bok Terserah lo deh mau ngomong apa Musil Ya om Kira-kira apanya yang rusak sih om Gak tau dan Ini mau dilihat Om tolong liatin dong Apanya sih yang rusak Manas nih Bos Delco deket latinan Ini ada gangguan bos Pak Kayaknya Delco yang deket latino tuh pak Coba diperiksa deh Iya 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 Makanya sering diperiksa dong Pak Iwan Coba sekarang di starter Ya Den Gimana Jun? Mama panggilnya montir gak? Gausah mah Udah ketemu penyakitnya PR kamu Jun Baru buka aja sih aku juga bisa Wah Bebat bener kamu Jun Siapa dulu dong Jun Yuk Yuk silahkan masuk Gini ya Iya mas Rumahnya gini aja nanti Iya abis rumah yang lama lagi direnovasi Jadi kita berdua disini Yuk Siapa lagi di kamar mandi? Hei halo halo Cepetan dong gue kebelet nih Tunggu dong Anggi Mer cepet dong Mer Aduh Kalo aku burukku buang disini gimana nih? Burukan lo Ayah buat bikin burin Kalo manusia silahkan Namanya peseran Aku muncul Duh Nyebeling banget sih nih cewek Aduh Mas Jun kenapa? Ini bu udah pengen buang air besar diem Aduh buang air besar aja di kamar mandi Niem aja gitu Yaudah deh Aduh kesian amat sih mas Jun Ini pasti gara-gara si Meri berkokok teh aja bos Iya om Bayangin aja om Tadi Jun kan mules banget perutnya Dia ada di kamar mandi Eh bukannya buru-buru kek Keluar dari kamar mandi Tapi dia malah nyanyi-nyanyi terus Siapa yang gak kesel coba? Udah bos EGP aja emang gue pikirin Mau dipikirin gimana om? Tapi kan kalo lama-lama kayak gini Jun juga bisa adalah tinggi om Ah Buruan kayaknya dia pergi ke Amrik sana Bener bos Biar dia buru-buru ke Amrik Si berkokok itu Daripada jadi biang kerok di dia Pusing EGP ada ide bagus sekali bos EGP mau ngerjain dia Supaya cepet kembali ke Amrik sana Wah boleh juga om Boleh juga Tapi gimana caranya? Karena nasihat papa tuh gak pernah dikubris sama dia Itu boleh juga kalo soal kamu tuh dicoba Jun Siapa tau berhasil Iya tapi kapan mau dilaksanainya? Besok malem aja Wah lebih cepat lebih bagus Jun Soalnya mama tuh udah sebel banget lah masih Merry tuh Iya mas Ium juga pesel Rasanya di matanya Mbak Meri Kerjanya gak ada yang pernah bener Rasakan Ium aja dicoba terus Tapi Bapak heran Itu Bapaknya tuh orangnya baik Sabar Penuh pengertian Anaknya bisa gitu ya? Iya Ya kalo papaknya sih memang baik Tapi Mamahnya itu gak beda jauh sama anaknya Jun Ya bener kata pepatah bah Kalo buah apel itu Jatuhnya tidak jauh dari pohonnya Iya ma Bener ma Loh Mer Ayo dimakan kok diliatin terus Makanan apaan nih om? Ikan Sayur-sayuran Ih Gak munafit banget sih Sayur-sayuran tuh kan bagus Mer Bermanfaat buat tubuh dan gak mengandung kolesterol Ah gimana ya om? Meri biasa tinggal di luar negeri sih Makanannya tuh enak-enak Stik Salat Pizza Sandwich Spaghetti Emang kalo makanan bekinan kenapa? Gak enak ya? Meri bisa alergi lang tuh Sombong banget ya bos cewek ini ya Tante sih bisa aja mesenin kamu pizza atau hamburger Tapi sekarang ini kan lagi krismon Jadi tante menerapkan pula hidup sederhana Nah Kalo makanan yang kamu minta itu semua kan harganya mahal-mahal Kalo sering-sering beli kan kita bisa jadi bangkrut ya pak Iya bener Loh Kok sama tante jadi pelit gitu sih sama Meri? Kalo gak mau beliin Meri yaudah gak apa-apa Meri bisa beli sendiri kok Masih ada dolar Meri jadi bisa Meri tukar Wah bagus itu ya Bagus kan? Terus kalo beli pizza jangan buat sendiri aja Beli juga buat kita semua ya Hmm Bulu banget sih Nah operasi dimulai Kayaknya asik nih Mer Waduh kamu baik banget sih Makasih banget ya Gila nih Wih ini lozat banget nih Wena tenang Coba deh pak Coba deh Hmm Nah yang dipakai ngambil itu Pak Tante Makasih Nah yang ini pasti buat Makasih ya mbak Waduh Loh Loh Oh Eike juga berin Hahahaha Hantu Hah? Sorry boss Eike ngiler berat sampe Eike kilat boss Aduh muntannya boss Hahaha Dia jadi inget peristiwa semalem om Oh oh Mudah-mudahan aja dia kapok ya Oh kalo gak kapok kita kerjain Om Jinteak sing ada lawan brur Om ini emang gak ada matinya Hahaha Oh om Ngomong-ngomong udah kesiangan nih Jun nih Gimana ya Hahaha Sing ada lawan Kita tinggal aja boss Oke Makan kayak gini lagi om Tante Iya kenapa Kamu gak mau makan lagi Tante sama kamu terlaluan deh Masa Merry setiap hari kasih makan beginian Pagi kayak gini Ih Namanya Merry kambing Oh jadi sebenernya Kamu pengen makan pizza lagi kayak kemaren Hmm Ya udah kalo gitu Makan pizza aja Boleh kan mbak ya Boleh kan mbak ya Iya Tapi jangan lupa beliin juga buat kita ya Siapa yang mau beli pizza lagi Orang gak mau beli pizza kok Yaudah kalo kamu gak mau pizza Makan aja makanan yang ada disini Nggak usah ribut deh Tuh gimana ya Apa gak ada yang lain Ya ada sih Mer Tapi Paling-paling ayam Ayam Wah Walau tajuan Om Tante Merry mau makan ayam Boleh gak Hehehe Bener nih Kamu mau makan sama ayam Iya bener ayam Chicken Tau kan chicken I know Ya gue tau dong Masa Gue bego banget Sesapa yang gak tau Yaudah kalo tau Yang ambilin dong Cepetan Bener bos Kita kerjain sekarang aja Oke Merlu mau makan sama ayam kan Ntar ya Bangguri bangguri bangga Apaan nih Jun Ayam dari mana nih Ih Itu hasil sulapnya sih Jun Jun kan bisa nyulap Iya Ya ampun Jun Masa lo tega banget sih Ntar lo ayam hidup di piring gue Loh Tadi kan lo pengen makan sama ayam Yaudah gue kasih deh tuh ayam Jun gak salah kan Pak Enggak enggak Kamu bener bener Bukan Iya Mer Emang tadi minta ayam Tapi bukan ayam hidup gini Aduh Sebenernya yang bego gue apa elu sih Mer Lu kan dari Amri Kok bego di piara Tadi lo pengen minta sama ayam Udah gue adain ayamnya Lu malah nolak sekarang Udah deh terima aja Apa adanya Makan tuh ayam hidup Makan aja Mer Iya Ayo makan mas Masak rencek ya ditolak Gak baik Orang-orang disini sinting semua Meri mending mau balik ke Amrik aja deh Hehehe Sukses bos Dia mau going back to Amerika bos Hehehe Om memang canggih Hehehe Om Om siapa? Om sih maksudnya kita yang canggih Kita udah berhasil membuat Meri Back to Amri Hehehe Pamul padahal Iya Emang? Yuk Akhirnya kita berhasil juga ya Pak Membuat si Meri itu gak petah disini Hehehe Iya tapi kalo nanti dia ngadu sama orang tuanya kan Aku gak enak ma Oh iya ya Terus gimana dong Pak Apa kita cegah aja dia pulang ke Amri Masa khawatir Om Tante Meri juga gak bakal ngadu sama Mami Papi Meri kok Maksud om gini Meri Om Tante Meri mau minta maaf atas sikap Meri selama ini Meri memang salah Sikap Meri egois Sehingga selalu bikin kesal orang-orang di rumah ini Termasuk om Tante Jun Dan Ian Ya bagus lah Mer Kalo kamu bernyata dari Pak kamu Hehehe Ya sadar kok Tante Hehehe Bagus Mer Itu namanya kamu mempunyai jiwa yang besar Orang yang mempunyai jiwa yang besar itu selalu mau mengakui kesalahannya Seratus untuk Papa Bos Ya Mer dengerin tuh Tuh Iya aku juga tau Jun Tapi lo makan maafin gue Ya iya dong Mer Tuhan aja maaf pemaaf dan pengampun Masa kita sebagai manusia gak saling memaafkan Ya gak Pak Oh iya Iya tapi sebenernya bukan kamu aja kok yang mau minta maaf Kita juga Soalnya kemarin-kemarin udah ngerjain kamu terus Oh jadi kemarin yang ngerjain gue tuh elok Kirchir Tunggu Jangan lupa Jangan lupa Terima�� Terima kasih.